Halo guys, welcome back to Madbro Gaming Channel, di mana pada saat ini gue bakal bahas Kiseriota, jadi disini dia dapet Melzargard guys, gila. Jadi misinya itu gue sebetulnya lagi ngomong-ngomongnya dia, kalau bisa ditabung 300 aja atau 100, terus nanti digacain. Eh, cuman gajah 10 kali dapet, yaudah ini otw build 2 hero ini, cuman nanti harus dikonsultasiin dulu, jadi gue ngomong-ngomong sama Kiseri dulu nanti gimana, kalau misalnya memang mau di build ya, memang itu yang paling ampuh ya, nyamuk Melzargard sama si Boros, dimasukin buat nanti club challenge Boros. Ini langsung kita tes aja, tapi digare you, karena kita lebih ke... ngaruh nggak sih? Dan juga kita di 2 squad ini kebetulan ada boxnya 4950 ya, jadi bisa dites, semoga nanti dapet yang bagus. Oke, ini jadi disini squadnya seperti ini dulu, nggak gue ubah-ubah, nanti biar ada pandangan. Dan juga, next, gue masukin Melzargard, apakah merusak atau ngebantu, nanti kita lihat ya. Tapi dengan catatan mungkin gue bakal ngilangin amainya. Dan disini kita pake gini aja, udah lebih dari cukup, nanti kita tes langsung aja. Semoga dapet primal ya. Gue penasaran pengen dapet primal sih, soalnya konsen ke Boros ya sekarang ya, karena Boros itu dipake buat nyari gear di club challenge ini. Semoga bisa tier 4 boxnya yang oranye, atau tier 3 ya. Bang, bang. 2.300.000 karena belum ada injury dan shatter. Ini kita skill aja dulu, injurynya kalau bisa dari si, siapa ini namanya? Zombiemann karena 100% ya guys ya follow up-nya, jadi bagus banget. Ini Kabuto-nya tebal sih. Dan udah ada unyielding ya guys ya. Jadi mantul. Gila, ini Zombiemann. Zombiemann kalau udah di bintang 5-in sih annoying sih hidup 6 kali tuh. Udah kayak pake genus. Apalagi disini kan ada Kabuto nih, jadi Kabuto-nya yang dibukulin duluan. Jadi Zombiemannnya tuh mati kalau kena serangan AOE dari Gary Ugan doang. Kalau enggak ya, enggak. Bam, 4 juta. Perbedaan tiap ada satu kepala tuh hampir sekitar ratusan ribu sendiri ya guys ya. Mungkin di atas 500 ribu loh per kepala. Makanya lumayan banget kalau ada S-per-1. Jadi sebetulnya tuh gue pengennya kalau misalnya ada King tuh jauh lebih bagus ya. Jadi kayak King-nya bisa maintain itunya. Shatter-nya. Tapi ya berhubung adanya kayak gini yaudah. Dan juga harusnya Borosnya tuh di depan. Cuman Borosnya kan belum yang kayak Pretty Boros tuh. Jadi butuh waktu ya. Kalau Pretty Boros kan memang dia fokus disitu terus ya. Makanya gila-gilaan Borosnya tuh gila. Sekali tendang mah. Almarhum langsung. Base attack 300k. Jelas ya. Ya ini aja udah sakit sih hitungannya. 4 juta. Cuman ada 1 S per King. 1 S per tambahan maksud gue ya. Dan ini kalau bintang 5 ya... Bintang 5 sama aja sih. Nggak ngaruh di skillnya ya soalnya. 3 juta. Ini udah GG sih. Nah disini soal... Harusnya bisa sampe turn ke 10 ya guys ya. Soalnya dia nggak mati pertama. Soalnya yang dibukulin kabutonya dulu. Kabutonya bisa sampe turn 2 atau turn 3 tadi. Makanya dia ini zombie mainnya bakal bertahan nih. Nanti gue singkirin namainya kita lihat bandingannya terlalu jauh apa nggak. Harusnya nggak sih. Bagus. Amai itu di club Boros juga kepake karena buat ngekill yang itu guys. Ngekill yang di belakang. Soalnya yang ngeblankan tuh kan ngeganggu tuh. Kayak Geryugan, Glory Bus sama si itunya. Satu lagi siapa sih? Lupa gue. Gerybus, Geryugan. Boros. Bukan Kabuto ya? Nah itulah pokoknya. Ini si gila. Gila. Wah koki guys. Lumayan. Lumayan. Dapet middle zargar. Terus dapet primal. Ini bisa diganti sebetulnya. Soalnya critical damage nggak terlalu berasa. Mending equip orange. Namanya jauh. Banget guys nambahnya. Jauh pake banget. Kayak pake dua celana. Dua celana ungu. Jadi itu masih biru. Jadi yang nambahnya. Ini gue naikin semua dulu. Abis ini gue ganti. Squadnya. Karena. Experiment aja. Jadi kesini lebih ke spotlightnya si Mel zargar. Tapi ini for fun aja buddhnya. Jadi jangan kaget. Bang bisa lebih bagus? Iya. Ini cuma instant. Nggak ada planning apa-apa. Bener-bener instant di konten ini. Gue bikinnya. Jadi nggak mikir apa-apa. Udah langsung aja. Nah disini kalau misalnya kita pake zombie man. itu otomatis. Maintain energinya memang lebih enak. Tapi otomatis demiknya berkurang jauh. Karena nggak ada berserk. Jadi ini kemungkinan. Apakah nanti harus gue masukin CE. Nah ini kan kayak gini. Sebetulnya sama kayak tadi. Cuman bedanya. Nggak ada berserk. Nggak ada macam-macam lah. Banyak yang dikorbanin gitu loh. Nah disini kemungkinan. Gue sekalian ngetes. Kalau misalnya nggak pake. Si Amai. Apakah beda jauh? Logikanya sih beda jauh ya. Karena Amai aja udah nyumbang. Perpukulan atau per skill aja 3 juta. At least. 2 juta sampai 3 juta. Jadi kalau ini bisa survive 10 turn. Berarti gue menghilangkan damage sekitar 20-30 juta. Cuman gara-gara satu hero. Dan itu resiko. Nah disitu. Makanya. Ini buat perbandingan aja. Jadi gue yang ngorbanin. Turn gue ke challenge. Buat kalian. Jadi kalian lihat aja. Petik yang bagus. Sebetulnya. Menghilangkan Amai itu bagus atau nggak. Nah sebetulnya bagus ya. Kalau menurut gue bagus. Kalau ini ada king. Tapi kalau nggak sih. Struggling sih. Karena kita nggak bisa shatter. Jadi ini child emperor. Gue putusin pahaya child emperor. Child emperornya gue pindahin ke belakang. Amai-nya gue singkirin. Lebih seperti ini. Terus. Amai-nya diganti apa ya? Amai-nya mungkin gue ganti skyking aja ya guys ya. Jadi biar esper-nya full. Dan si Boros. Dapet full damage. Dari esper. Nanti Boros itu tetap bakal kepake. Sampai gyro-gyro ya. Kenapa? Karena gyro-gyro itu sama kayak zombie man. Cuman versi esper. Kalau zombie man versi grappler. Makanya. Nanti metanya bakal pindah. Kalau pake gyro-gyro. Itu milzar guard. Boros bakal ngeribat. Nanti kalau pake gitu. Lebih tebal lagi guys. Lebih serem lagi. Dan nyamuk. Jangan lupa free player. Ambil nyamuk. Nyamuk itu sinting ya. Oke ini milzar guard pukul duluan. Karena ada extra reduce damage-nya. Ini Borosnya kalau HP-nya sudah 1 juta. Gue taruh depan. Kamu butuhnya bisa disingkirin. Bisa diganti amai ya. Harusnya seperti itu kronologisnya. Cuman. Ya belum jadi. Ini otw build boros ya guys ya. Jadi harap bersabar aja. Nilai. Trot. Masih belum mati. Which is bagus. Ini gua pukul biasa aja buat maintain. Kita lihat tendangannya berapa. Trot. Dang 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 dang. Bang bang. Si maju tanpa ratus guys. Bedanya jauh banget sih sumpah. Kalau ada esper apa enggak. Ini buat ngeheal. Milzar guardnya belum jadi sih. Jadi masih ampas. Juta dua ratus. Tembak. Gua heal skill dulu ya guys ya. Dang 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 dang. Ya healnya lumayan sih. Healnya lumayan banget. Ini protect gila-gila sih. Gak berasa gila. Pukulannya sih. Kill yugan. Kita tendang lagi. Lima juta kah. Dizik. 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 Tendangan Tsubasa cuy. Ini gua skill aja kali ya. Pukul biasa aja. Biar ada damage reductionnya 20%. Ini kita skill pake Kabuto. Kabutonya yang harus maintain skill terus ya. Biar bertahan hidup ya. Soalnya ada dari set suit sama skillnya. Jadi kurang lebih menambahnya sekitar 45% atau 40%. Gua lupa ya dari skillnya. Kurang lebih segitulah. Oke. Kita tendang lagi. Bedak. 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 4.800. Kita pukul biasa terus pokoknya. Sampai mampus. Kill. 1 jutaan ya masih ini. Jadi punya kisah ini sebetulnya kabutonya udah kayak high end ya. Tapi karena udah terlalu biasa liat 1.300.000. 1.800.000. 1.900.000. Itu jadi kayak. 1.300.000. Jadi keliatan dikit ya. Wadan masih server muda sih sebetulnya. Jadi udah bagus banget sebetulnya. Ini kayaknya kalau bisa 60.000.000 aja udah bagus sih. Soalnya gua ngilangin Amai itu hampir setengahnya dari damage-nya tadi ya. Jadi gua lebih kepenasaran itu seharusnya bagus. Karena line up yang di depan itu masih hidup semua ya. Jadi sampai turn 7.000. Jadi kebantu dari situ juga. Kalau butuhnya mukul juga 1.000.000 terus. Kita skill lagi. Masih bisa 5.000.000 gak sih? Masih bisa. Kritikal ya soalnya. Kalau gak kritikal ya gak bisa. Nah disini. Kalian bakal tau kegunaan Melzer Guard itu. Dari titik ini. Sampai nanti giro-giro itu juga kepake. Kalau kalian main one man show. Kayak boros ya. Boros. Nyamuk. Itu pake itu tuh udah auto GG udah. Di belakang ditaruh ini. Dan cat emperor ini bakal hilang ya. Hilang. Hilang itu dalam arti kalau kalian punya yang lebih bagus. Contohnya zombie man. Hilang. Tapi kalau kalian punya CE. Pake gak? Ya pake lah. Sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau kalian ada yang punya lebih bagus. Why not? Tapi bukan berarti CE itu bakal hilang 100%. Tunggak ya. Tergantung orangnya punya zombie man. Punya giro-giro. Kalau enggak ya ganti CE-nya. Kalau punya ganti. Kalau enggak punya ya udah pake child emperor. Realistis lah. Kalian punya apa. Masih bisa menang gak? Bisa. Cuman memang lebih susah. Ini tembus 66 juta ya guys ya. Which is bagus banget. Ini bagus banget sih. Sebetulnya kabutonya bisa dipindah. Terus borosnya maju. Di backing sama Mel Zarkat. Kronologisnya seperti itu harusnya. Tapi berhubung di build. Butuh waktu yang lama. Jadi ya harap bersabar. Tapi gue. Buat kalian ini sih sebetulnya. Biar kalian tahu aja. Nanti mungkin ada yang tertarik. Sailor. Gue tanyain orangnya. Siapa tau mau di review lagi. Gue penasaran soalnya dia yang pertama kali punya Mel Zarkat ya. Ya maksudnya yang gue konten yang punya Mel Zarkat. Dan ini bakal gue ganti line up-nya. Kita tes di turnamen. Atau di P. BK nanti. Ike. Bagi kalian yang penasaran. Ngasih liat Sailor. Bisa. Like. Tembus sampai berapa ya. Kemain soalnya 3000 guys. Kita persulit terus ya. Netizen-netizen. Karena suka challenge ya. Gue jadi interaksinya sama kalian lewat like ya. Nggak cuman komen. Jadi yang bisa like tembus. Berapa ya. Ini orangnya soalnya. Gue jarang yang terlalu. Itu ya. Soalnya. Lebih ada privacy-nya. Jadi nggak sama. Nggak se-kaya Kisya ya. Soalnya gue sama Kisya itu ngomong-ngomong terus hampir tiap hari. Jadi ya beda. Jadi kalau sama Sailor. Mungkin like-nya harus tinggi ya. Karena harus perjuangkan. Jadi like-nya mungkin 3000. Nanti bakal perjuangkan Sailor. Mau minjemin atau nggak. Kemain udah sih dulu ya. Dulu waktu awal-awal. 2 bulan yang lalu. Apa 3 bulan yang lalu. Dan ini gue lanjutin turnamen. Jadi. Kalau video ini tembus 3000 like. Kita tembuskan Sailor. Nanti gue tanyain orangnya. Boleh di-review atau nggak ya. Dia dulu borosnya sama si Melzar guard-nya. Udah duluan di-build. Jadi gue penasaran juga sih. Udah sampai sawit jauh mana dia. Jadi kalian yang penasaran. Tembusin 3000 like. Susah loh 3000 like. Nggak susah sih kalau melihat dari video kemarin. Thank you yang udah support ya. Ini glory bus-nya. Belum sempat bersinar. Udah mati semua musuhnya. Gue tau sih perasaannya si Cissie sih. Dia bosan di kayak gini. Ini baru dimuntahin aja. Udah rata semua. Gimana mau ngetes ya. Berapa coba damage-nya. Bah 32 ribu berkepala. Gila. Gila sih. Parah-parah. BT-BT sih lawan dia sih. Ke Hoplex gitu. Ibarat kalau di live class ketemu Mu Earth. Kalau yang free player. Yang top apa aja udah. Ampun om. Sama kayak ini. Kayak Hopeless gitu loh ketemu. Liat. Aduh. Gap-nya terlalu jauh bang. Ini yang kabutunya gue tendang ya. Damn. 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 Mati sebelakangnya kan. Mati sebelakangnya. Capek gak sih? Ini kita tes lagi nanti. Sekali tendang lagi. Kau penasaran. Damagenya berapa. Kalau 1 juta sih ya. Kak butuh aja. Kak butuhnya sih. Ini aja mati. Ini kayak lebih bagus kayak gini ya guys. Kayak. Kalau bisa Melzerga dipakai sih. Kalau mau. Noing banget soalnya share damage-nya itu. Gila. Gila. Ingat ya guys. 3000 like. Kita coba kontak si Sailor. Semoga mau. Soalnya orangnya juga rada sibuk. Jadi gue tanya-tanya. Butuh perjuangan. Jauh lebih butuh perjuangan daripada si Kise. Karena Kise kontak-kontakan terus tiap hari ya. Tanya-tanya squad. Gimana progresnya. Gitu-gitulah. Kalau si Sailor memang. Pada. Sibuk orangnya. Jadi gue butuh perjuangan. Ekstra. 3000 like. Hati-hati kalian. Sekarang mulai susah ya. 3000 itu mulai susah guys. Hampir 1 per 3 yang nonton soalnya. Jadi gue rasa itu aja guys. Melzerga sama itunya. Dan ini tabungannya udah rada bocor ya. Karena buat naikin zombie main ya. Yang monster masih ada. Cuman. Masih belum tau. Mau buat boros atau buat yang lain. Karena Omnisheret itu penting banget ya di game ini. Jadi. Gak boleh salah. Asal. Make. Jadi itu aja guys. 3000 like. Gue bakal. Bahas tentang Sailor. Itu aja. Thank you for watching. See the next video. Salam et bros.